Setelah presenter Raffi Ahmad digaitkan dengan kasus pencucian uang Rafael Alun, kini muncul nama baru. Diketahui Raffi Ahmad menepis rumor yang beredar dan mencatut namanya itu. Selesai klarifikasi tersebut, nama Rizki Bilar kemudian dituding terlibat dalam kasus gratifikasi ayah Mario Dandi tersebut. Padahal Rizki Bilar mengaku tak tahu menawu terkait kasus yang menjerat Rafael Alun. Dituding terlibat dalam kasus pencucian uang, suami lastik kejurah itu pun memberikan tanggapan. Lewat unggahan di akun Instagramnya beberapa waktu lalu, Bilar justru mengaku bahwa dirinya tak tahu jika dituding terlibat kasus itu. Awalnya terdapat seorang netizen yang memberitahu Bilar bahwa namanya dicatut dalam kasus gratifikasi. Suami pedangdut kenawaan tanah air itu pun membalas pesan dari sang warganet dengan emotikon tertawa. Soalnya tak peduli dengan rumor yang mencatut namanya, Rizki Bilar pun tak mau ambil pusing. Kemudian dalam unggahan lainnya, Bilar tampak menyentil netizen yang menyebutnya terlibat dalam kasus pencucian uang itu. Bilar tampak mengunggah sebuah video dari TikTok yang menampilkan segebok uang. Kemudian suami lastik kejurah itu menyematkan keterangan jika dirinya hendak mencuci uang menggunakan sabun jolek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!